Hai semuanya selamat datang di TechBlessID bersama Vakil disini jadi dalam setahun belakangan lagi banyak konten live streaming gue sendiri seneng banget nontonin live streaming dari para youtuber favorit gue karena ngerasa lebih dekat aja gitu. Nah ngomongin soal live streaming, kali ini gue bakal bahas sebuah alat yang digunakan oleh para streamer untuk memudahkan mereka dalam melakukan live streaming. Nah ini dikirimin oleh TTG.ID yang merupakan distributor dari Corsair, Elgato, dan berbagai macam produk lainnya dan ya ini dari Elgato yang bakal kita bahas dan langsung aja kita mulai. Inilah dia review dari Elgato Stream Deck Elgato Stream Deck dibanderol dengan harga Rp 2.649.000 dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan stream deck itu sendiri lalu ada adjustable stand dan quick star guide Elgato Stream Deck ini terdiri dari 3 tipe atau jenis. Yang gue pegang sekarang ini adalah stream deck aja kalau mau yang lebih kecil ada stream deck mini. Kalau mau yang lebih besar ada stream deck XL Elgato Stream Deck ini hanya didasari warna hitam dengan logo Elgato Stream Deck di atasnya. Lalu stream deck ini ini memiliki bentuk persegi rounded dengan bentuk yang ergonomik memiliki 15 LCD key dan bentuknya ini cakep banget apalagi pas ini tuh menyala untuk adjustable stand nya sendiri sih biasa aja bagi gue pribadi dan ini bisa disesuaikan ketinggian sudutnya kabelnya biasa aja untuk barang yang dikatakan cukup premium walaupun sebenernya udah bagus juga karena konektor USB nya ini udah gold plate gak banyak sih yang bisa gue omongin soal desainnya tapi memang seharusnya stream deck ini tuh dibentuk dengan sangat simple dan elegan build quality dari stream deck ini tidak diragukan lagi bagusnya sangat koko dan padet untuk LCD key nya ini sejujurnya gue gak tau terbuat dari apa tapi ini sangat lembut jadi enak banget saat mencet-mencet key nya bentuk kabelnya tipis tapi oke lah dan stand nya ini dibentuk dengan sangat koko dan gak gampang kegeser elgato stream deck digunakan untuk memudahkan para streamer dalam melakukan lab streaming 15 key yang ada pada elgato stream deck ini bisa kalian kostum baik tampilan dan juga fungsinya pertama install dulu software stream deck ya kalian bisa download filenya melalui website yang disediakan oleh elgato dan setelah selesai di install buka stream deck nya dan disini sudah disediakan beberapa action yang disebelah kanan ini klik and hold lalu drag aja ke key pada stream deck kalian juga bisa menambahkan beberapa aplikasi dengan mengklik more action dan tinggal install aja beberapa aplikasi yang kompatibel dengan stream deck ini kemudian kita bisa menambahkan beberapa fungsi ke LCD key nya menariknya ini sebenarnya gak terbatas di 15 key aja karena disini ada opsi yaitu menambahkan folder dan kalian bisa nambahin lagi fungsi di dalam folder tersebut jadi kita bisa menambahkan sebanyak yang kita butuhkan sebenarnya nah sebagian contoh penggunaan stream deck ini kita bisa ganti scene 1 ke scene lainnya dengan satu kali tekan tombol aja nah misalnya gue lagi ngelakuin live streaming dan gue mau ganti scene mode gaming ke scene mode facecam gue tinggal mencet tombol aja yang udah gue atur atau udah gue setting jadi lebih praktis gitu gak perlu buka-buka OBS untuk mengganti scene tersebut gak sampai situ aja kita bisa mengganti icon pada stream deck ini format JPEG maupun GIF bisa bahkan Ergato menyiapkan website untuk membuat icon kalian sendiri dan kalau kita ke menu setting di kolom general terdapat screen saver dan brightness control dan di kolom account ini untuk menghubungkan account kalian tentunya dan di kolom profile untuk membuat beberapa profile sesuai kebutuhan kalian so itulah dia review dari Ergato stream deck jika dimana kalian timbul pertanyaan ini mah sama aja dong dengan tombol makro jawabannya iya secara garis besar tapi untuk tombol makro di keyboard sangat berbeda dengan Ergato stream deck ini dimana dengan Ergato stream deck ya tinggal satu kali tombol tapi kalau di makro itu kalian harus pencet beberapa tombol ya tergantung nanti kalian setupnya kayak gimana jadi ini memang memudahkan banget bagi para streamer dan yang gak mau ribet apalagi kalian yang mungkin fokus ke konten live streaming dan udah gede banget tuh crowdnya jadi mungkin alat ini bisa sangat berguna so itu aja untuk review kali ini mohon maaf pilih ada salah-salah kata atau penyampaian gue secara pribadi kalian langsung koreksi aja di kolom komentar like jika kalian suka video ini dislike aja kalau kalian tidak suka dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Alham Semesta dukung terus channel TechBlessID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlessID so sekian dari gue Fakhi dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax